saya masih nyari itu loh coi masih nyari mod apa tuh eh masih nyari mod masih nunggu mod silo ya dari masmu kelas ini kok nggak dikirim-kirim saya belinya itu hari apa ya hari Jumat kemarin kalau nggak salah coi sampai sekarang belum sampai-sampai modnya walau masmu kelas nyuwen-nyuwen saya loh padahal saya mau nyoba kartu yang versi busitnya yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Coy ketemu lagi bersama saya Mas Erda Oke jadi pada video kali ini saya bakalan yang lanjutin segmen jajal truk ya ini di busit ya sesuai yang sudah saya bilang kemarin saya bakalan upload satu video busit dan satu video ETS dan seterusnya akan seperti itu ya Coy ya wah ini saya kagum sama ini loh apa nih keren banget ini pintunya bisa ngebuka sendiri ini gimana caranya sih ya oke dan sekarang saya masih ada di markasnya HM cabai ya saya belum apa ya belum dapat markas lain ya disuruh grebek gitu sebenarnya ada tapi enggak tahu ya mbela sama bahasa apa oke sekarang ini kemarin akan ada yang berkomentar tuh uang pas saya grebek markas ini ya katanya ada jalan rahasia apa jalan pintas apa jalan apa katanya kemarin tuh ya di belakang rumah HM cabai ini ya terus saya kok penasaran ya saya pengen nyoba nelusurinnya Coy menggunakan truknya asam siapa ini waduh ya enggak nanya lagi yang punya truknya siapa namanya nanti tak taruh di deskripsi aja ya Nah kita bakal menggunakan truk ijuzugiga ini stay with on apa ini gimana baca 28 alam boi nama julukannya ribet banget sih masa deh keren banget coy we boys banget nih bagian kanan kirinya itu tunggu sekali coy tulisannya itu oh rame gitu ya sih suka banget saya ini weh terus di belakang sini ada tulisan eh tulisan ada ceweknya hei showboy kimbo keerti aku cek terus ini ada kamu perempuan eh kamu perempuan Iya bener kamu perempuan pasti paham kalau Indonesia itu sejuta budaya jadi dari manapun budaya kamu senyummu akan membuat laki-laki yang ter-ter apa ini yang tepat-tepat tak berdaya walang bola waktu membaca dewe ya kalian jeda sendiri terus baca sendiri kalau kalian mau baca nah disini eh truknya ini dari modnya maksudnya modnya itu dari masa oleh art ya ini untuk liverynya nanti kalian kalian berlihat aja di deskripsi ya kreditnya gitu ya Nah kita bakalan nyoba telusurin jalan yang ada di belakang ini loh Apakah ada tembok gaibnya apa enggak ya semoga aja nggak ada ya biar kita bisa melusurinnya gitu ya coy ya ini jujur saya belum pernah masuk ke situ ya nih pertama kalinya coy kita langsung masuk ya kita masuk dulu Oh ya ini untuk markas HM cabenya masih versi yang satu ya kan waktu itu di channelnya Mas Ardiputra Pandawa udah rilis yang versi 2 ya tapi saya belum pakai coy ini ini masih pakai versi yang pertama ya coy belum sempet ganti saya males ingin udah ceritanya nah kita langsung jalankan aja kita putar walik dulu coy Oke interiornya mantep coy warna-warni cerah gitu ya coy Oke ini kita langsung masuk ke dunoke yow kita langsung masuk lewat sini coy kita telusuri apakah jalan ini menuju ke mana gitu loh ke pintunya malah dibuka nah kamera ini lho nah ini terus kita langsung masuk ke sini ayo wuh wuh kelaksoni W jalan ini mantep inget Nenuh bagi gaitannya lima teking gue coy gue yuk kita belok ya Allah kelabasan Oke pedala nih eh buntu ya buntu jalan ya Mari kita telusuri ini kayak kebun bonopo ini ya Godong-godong ini loh apa wit wit ane kita with wit apa ya ini nih ya wala eh jebule buntu ya ya wajah ternyata cuman sampai disini wajah kita kira tadi bakalan panjang ya udah deh kita balik lagi coy wajah tak kira tadi aduh wajah tak kira ada tembusannya gitu loh ke jalan raya apa ke jalan besar gitu loh ternyata enggak ya cuman kayak gitu doang coy wala oke kita bakalan keluar dari sini terus kita nanti langsung ngikutin GPS aja ya kemana itu dia rasa ambil rutenya itu dari bangkalan menuju Surabaya yang pasti yaitulah oke kita keluar lagi dari sini ternyata adalah Nega Ono ya tembusannya coy jadi kita enggak usah lanjutin disitu soalnya mau kemana lagi yang jalannya sentik ya Nah kita keluar dari sini coy Oh ya kemarin saya mau lihat-lihat dulu ya bagian bangunan-bangunan ini saya belum sempat lihat loh kita mau ke kanan dulu coy ke kanan terus lihat-lihat dulu coy disini ada kayak Indomart apa apa Alphamart ini oh nih ini nih menulisannya blur banget coy enggak bisa dibaca itu eh tukang sodrekers ini masih pada disini Oh bulanan ternyata lurus disini ada jalan buntu cuman sampai disitu ya doya okelah kita putar balik terus kita lanjutin perjalanan ngikutin teteh ngikutin GPS saya ingin ya oke Wah boys banget ini pakai bumper Avanti coy wala wala ya ini yang dimuat tuh apa ya ini warna item ya enggak dikasih tekstur sama yang punya yang buat liverynya ini ya jadinya ya item gitu coy kudunya dikasih kayak apa ya eh Aqua gitu ya gambar Aqua jadinya kayak seakan-akan kita bawa Aqua Aqua gitu coy kan ini kan kotak gitu ya muatannya coy Oke kita belok ke kiri coy wala mantep keren nih pengamannya full ya tertutup semua gitu loh coy wanya dibawa oleh juga enak ya mod busit itu kebanyakan enak ya dibawa olehnya ya kalau ETS dulu kok dibawa oleh ngawang gelempang ngonolus hehehe susah ya kalau oleh di ETS itu mungkin enaknya cuman pakai stereo juga enggak 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 tahulah ya oke Wah mantep tenang emote masa oleh artinya pancan beserah pokoknya weh ini ngapain weh lagi kamera nanti toh nenggungi sumber alam berulah lagi coy ya hahaha Aduh bercanda Pak Tony ini aja anu ya baperan oke yuk kita gas lagi ele bio ha ya elah coy tadi malah force close dulu kenapa ya walau kok sering banget force close ya Pak saya ini kebanyakan markas ya ini di OBB yang saya pakai ini markasnya itu udah banyak banget ya pokoknya yang sempet saya gerba itu semua udah ada di sini coy waduh pokok agen marai ngelag itu sampai ini saya enggak dapet 30 fps lho ini cuman berapa lho belasan fps lho ini tadi ini HP saya ini bisa ngeliat ya fpsnya itu sampai berapa gitu loh jadi saya bisa tahu gitu ngelagnya penggaknya tapi ini dapat 17 fps tapi masih bisa dibilang lancar nih lancar banget coy woi 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 di blong eh bajikur hahaha eh kok ini malah ngarah ke situ ya ke terminal lagi ya wola muter-muteran ini nih waduh saya mau ke markas itu loh ke markas apa tadi itu namanya ya saya lupa lagi yang sempet saya gerba waktu itu loh lebih yuk nah ini kita puter walik dulu di sini coy ini tak puter walik dulu di sini nanti kita eh eh wombel gedes nah kita puter walik terus saya mau ke markas siang sawal sempet saya gerba itulah apa sih namanya Aduh saya lupa lagi kan yang sempet saya gerba itu yang low 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 apa ya low apa apa sih namanya tuh ala bio lah ditelewati kabeh trotoware loh kita gas kena mantep tenang nih ini tekstur lampunya kok enggak warna merah ya warnanya tuh putih lagi gitu loh coy gue kita oyengin waduh 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 oh 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 ini kalau enggak salah nih markanya di sini nih masih ada apa enggak ya ih wele kok ngebak ini coy bentuknya cakadul hahaha ala bio weh ini gara-gara kenapa ini weh tadi ini koyokan markas tentara gini hahaha aduh aduh ngobet tiga ini uangnya bentuk aneh hahaha aduh dan peranggenai bentuknya cakadul dan waduh jadi ambra dulgini kenapa ya apa gara-gara saya pasang markas yang kemarin itu ya markas apa ya saya lupa lagi yang ob putra rawit itu kayaknya ya putra rawit expedition gitu loh mungkin gara-gara pasangnya tertutup terus yang ini kalah gitu ya jadinya teksturnya apa enggak tahu apa bentrok apa gimana ya ya kita jalan lagi sampai durasinya 10 menitan ya durasinya masih dikit coy weh kita cuman jalan-jalan doangnya sangat membosankan sekali ya coy aduh saya masih nyari itu loh coy masih nyari mod apa tuh eh masih nyari mod masih nunggu mod silo ya dari masmu kelas ini kok enggak dikirim-kirim ya saya belinya itu hari apa ya hari Jumat kemarin kalau enggak salah coy sampai sekarang belum sampai-sampai modnya walau mahmu kelas yo nyuen-nyuen ya lo padahal saya mau nyoba kartu yang versi busitnya yoh nanti mungkin agak beda-beda sedikit ya dari pengamannya terus dari pengaman belakang hitnya mungkin agak beda ya coyolnya tak lihat-lihat di fotonya sih kayaknya beda aja beda jauh maksudnya noloh coy kayaknya kita berhenti di mcdonald ini ya ur-donald goblok salah lagi nyebut nah kita masuk ke ur-donald ini loh nah woh ya enek wong tukang woying gun tongkrong anej bule tak itu tadi tempat jajan yoi okelah kayaknya cukup sampai sini ya ya udah ini sini kita cuman mau penginya lanjutin eh lanjutin segmen jajan truk pakai truknya siapa ini toh wahlah saya lupa mau nanya siapa yang punya ini lu siapa yang namanya yang punya mod ya punya modnya yang punya liverynya ini saya lupa lah dinanya jadi saya enggak bisa nyebutinnya gitu loh jadi kalian lihat di deskripsi aja gitu ya oke yang cukup sampai disini terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis jangan jangan luah tinggalkan subscribe dan like juga videonya coy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh